Intro Kejaksaan Agung Republik Indonesia merayakan hari bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020 yang dilangsungkan secara virtual dan serentak termasuk Kejari Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Kejagung Republik Indonesia Burhanuddin mengatakan pada perayaan Hut Adiaksa yang ke-60 kali ini tetap disyukuri karena walau berlangsung di tengah pandemi COVID-19, namun tetap bisa dirayakan walau secara virtual dan tetap menjalani standar protokol kesehatan. Selain itu, Kejari Tobasa Robinson Sitorus menambahkan untuk membantu para warga yang terdampak akibat COVID-19 telah dilakukan giat pembagian sembako kepada para warga di Kecamatan Lumban Julu di Panti Asuhan Yassin dan Panti Karya Hepata. Selain giat pembagian sembako, ada juga giat ziarah bersama di Makam Pahlawan Nasional Sisingamangaraja ke-12. Dalam acara turut hadir Ketua Pengadilan Negeri Balige Leni M. Napitupulu, jajaran Kejari Tobasa, Pensiunan Jaksa, serta para warga. Hari ini, kami merayakan hari-hari yang bagian biasa, memang berbeda yang tonton sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya, tonton sebelumnya, kita upacara langsung ke lapangan dengan mengimposertakan banyak orang. Tetapi karena sekarang kita sepuluh COVID-19, kita hanya melakukan Bitcoin ataupun secara virtual, jadi kita batasin. Dan ini memang harus melihat kondisi yang ada sekarang di Indonesia. Jadi kita tetap laksanakan sederhana dan pakai protokol yang berlaku di tempat kita. Dari Tobasa, Sumatera Utara, Berlin YB Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!